Langkah pertama kita buat dulu bumbunya Nah bumbunya ini kita haluskan ya Bawang, cabai, kemiri, kunyit, dan jahe Untuk lengkuas serai kita seprek saja Sudah selesai kita buat bumbunya Kemudian langkah berikutnya kita ungkap ayam Kita siapkan dulu panci untuk ungkap ayamnya ya Kemudian kita masukkan ayamnya Lalu kita masukkan bumbu halusnya Sudah kita buat tadi Kemudian kita masukkan garam Penyedap rasa dan kalduknya Lalu lengkuas Serai Daun jeruk Daun salam Kemudian saya tambahkan lada bubuk ya Kurang lebih ini 1,4 sendok set saja Kemudian di sini Ketumbar bubuknya setengah sendok set Lalu kita tambahkan air Secukupnya saja sampai ayamnya terendam ya Kemudian ini kita aduk-aduk Supaya tercampur merata Kemudian kita masukkan air asam jawanya Secukupnya saja ya Ini kurang lebih 1 sendok makan Kemudian saya tambahkan kecap manis Kurang lebih 2 sendok makan Cukup Kemudian ini kita aduk-aduk ya Supaya tercampur merata semuanya Kemudian ini ayamnya kita ungkap Kita tutup supaya masangnya merata Namun menunggu ayamnya kita ungkap Kita buat dulu olesannya ya Nah olesannya ini kita gunakan Margarin dan kecap manis Kalau teman-teman ada Salsambal boleh kita gunakan Salsambal ya Kita masukkan dulu Kecap manisnya Kurang lebih 2 sendok makan Kemudian ini kita tambahkan Salsambal Lalu kita masukkan Margarinnya Cukupnya saja ya Kemudian ini kita aduk-aduk Sampai merata Sampai tercampur merata Maksudnya ya Nah sudah tercampur merata Seperti ini Kemudian kita titikkan Kita lingat dulu ayamnya ya Kita balik ya Supaya ayamnya tidak gosor Nah ini airnya sudah mulai menyusup Nah ini airnya sudah mulai mengering ya Menyusup seperti ini Nah cukup seperti ini saja ya Kemudian ayamnya kita angka Dan siap untuk kita bakar Kita siapkan dulu teflonnya Kemudian kita kasih margarin Supaya tidak lengket Lalu kita masukkan Ayam Yang sudah kita ungkep tadi Kemudian kita balik ya Setelah bawahnya agak mengering Cantik sekali warnanya Kemudian ini kita oles Dengan bumbu olesan Yang sudah kita buat tadi ya Kita oles seperti ini Kemudian kita balik lagi Lalu kita olesin lagi Dengan bumbu oles tadi Sisi sebelahnya ya Ini kita oles lagi Ayo teman-teman Kita gunakan api kecil saja ya Supaya ayamnya tidak mudah gosong Kopinya kecil saja Ini nanti kita bolak-balik lagi ya Supaya matangnya merata Dan tidak gosong Nah ini sudah matang ya Ayam bakarnya Kemudian kita angkat Setelah kita angkat Dan sudah kita pindahkan Kepiring saji Dan kita tambahkan dengan sambalnya Dan melapanya Hasilnya seperti ini Siap untuk kita hidangkan Atau kita nikmati ya Selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax